Begitu kita akan melihat sepak terjang dari anak-anaknya Andri. Iya, bener dong. Atau mau mengucapkan selamat sama bapaknya ya. Dan inilah dia anak-anak dari Andri Taulani. Ini dia menunjukkan kaki. Atau kakek bapak. Happy birthday papa. Happy birthday papa. Semoga jadi papa yang baik, papa yang sukses. Panjang umurnya, sayang sama Kenji, sayang sama keluarganya. Kita sayang papa karena papa orangnya ganteng. Papa sadang-sadang kalau masuk sama mama, dia suka tidur. Papa kan sering syuting. Waktu aku mau berangkat sekolah, papa udah berangkat duluan pagi-pagi. Malam saya udah tidur jadi udah gak ketemu papa lagi. Jadi aku udah kangen, gak ketemu papa-papa syuting-syuting terus. Terus sebenarnya dia sedikit. Dikasih Mik lagi. Papaknya udah nangis. Sini, 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 sini. Terima kasih. Sini, sama-sama. Papa. Sekarang ketemu sama papa. Silahkan. Mang diberesin itunya, Mang. Itu. Itu di belakang. Dari belakang. Silahkan duduk di kursi yang sudah disediakan. Gak bawa kursi sendiri ya? Keluarga besar ya, luar biasa sekali ya. Anda di sana dong duduknya biar enak. Nah, rendeng gitu. Oke. Ini dari istri, Nde. Coba tadi belum ngomong tuh tadi anaknya tadi ngomong, katanya jarang ketemu. Iya, jadi Dio itu udah bisa protes maksudnya. Papa kenapa sih jadi artis, katanya gitu. Pulangnya malam terus, gak pernah ketemu Dio. Dio kangen gitu. Udah papa jadi dokter aja, katanya. Atau, atau jadi apalah pokoknya jangan syuting. Emang dulu papa sekolahnya syuting. Enggak, dulu memang papa sekolah, tapi akhirnya jadi artis gitu. Yaudah, protes-protes gitu sih. Terus, yang bikin gue sedih tadi pagi itu, pas gue mau berangkat syuting, Biasanya ada lah, apa kayak dirumah yang buat surprise gitu. Kepada diam semua gitu. Gak ada yang masih tau. Nanti mah ada apa kayak ucapan apa, semua kok anteng-anteng aja. Pada inget ulang tahun gue sih gitu. Diinget ulang tahun gue apa enggak sih gitu. Diperiksa ke TPP waktu itu? Periksa. Gue lihat masih tanggal 17 gue. Lahir gue, gue lihat kalender, iya tanggal 17 sekarang. Kenapa gak ada yang mengucapin gitu. Anak kalian juga gak ada? Gak ada. Cuman satu yang bikin gue sedih, Dio doang. Dio? Dio itu kan setiap setengah tujuh pasti siap-siap mandi mau berangkat sekolah. Terus dia bangun. Terus pas gue mau berangkat juga syuting, gue berangkat dari rumah sama setengah tujuh juga. Terus gue panggil Dio sini. Gue aja ke kamar kan. Dio, tau gak hari ini hari apa? I know, dia bilang. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Padahal gue gak ngerti, tapi dia. Hari ini ulang tahun papa. Terus Dio mau kasih apa buat papa. Dio gak bisa ngasih apa-apa, papa. Dia bilang. Nanti kalau Dio udah besar, Dio bisa cari duit. Dio pasti kasih kado ke papa. Terus gue. Yaudah papa berangkat ya. You wanna say something for me? Gue bilang gitu kan. Ya. Happy birthday papa. I love you. Terus dia peluk. Gue baru kali ini ngeliat Dio tuh. Sampai sesweet begitu anaknya gitu. Karena gue gak pernah ngeliat. Dio bisa sebegitu sama gue gitu. Dan cuman dia doang. Yang lain pada cuek aja gitu kan. Yaudah gue berangkat gitu. Berangkat ya. Bismillah berangkat ya. Yaudah. Itu aja yang bikin gue masih rada-rada. Oh masih ada inget gue nih. Ya gak taunya hari ini ada surprise. Terima kasih. Saya sebagai sahabat ikut merasakan. Jadi ketika sahabat saya menangis, saya pun pengen menang. Karena ngeliat gue. Hah? Bum bayar list. Gue ngeliat dulu dong.